Tahapan penghitungan suara pemilu 2024 di KPU kini sudah memasuki rekapitulasi suara berjenjang yang sudah berada di tingkat Kabupaten Kota. Saat ini KPU masih melakukan rekapitulasi secara berjenjang. Proses rekapitulasi saat ini pada umumnya sudah berada dalam tingkat KPU Kabupaten Kota walaupun memang masih ada pada tingkat PPK. Nanti setelah rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Kota suara tersebut direkapitulasi di tingkat KPU Provinsi dan KIP Aceh setelah itu baru direkapitulasi di tingkat KPU Republik Indonesia. Undang-undang memberikan waktu kepada KPU RI untuk menetapkan hasil pemilu selama 35 hari setelah pemungutan suara yang jatuh pada 20 Maret 2024 mendatang. Sementara itu, Saudara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI menargetkan hasil penghitungan suara luar negeri rampung hari ini. Hingga hari Minggu, 3 Maret 2024, penghitungan suara luar negeri telah mencapai 90 persen. Lebih dari 90 persen panitia pemilihan luar negeri atau PPLN telah membacakan formulir model D. Untuk itu, KPU memperkirakan proses rekapitulasi luar negeri akan selesai hari ini. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul dengan perolehan suara mencapai lebih dari 59 persen. Disusul pasangan nomor urut 1, Anies Mohaimin dengan perolehan suara lebih dari 20 persen. Dan pasangan nomor urut 3, Ganjar Mahfud dengan perolehan suara lebih dari 19 persen. Komisioner KPU, Idam Holik menyebut hingga kini KPU masih melakukan rekapitulasi berjinjang di tingkat kebupaten kota hingga provinsi. Jurnalis Kompas TV, Dian Sili Tonga saat ini berada di gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaporkan langsung jalannya rapat pleno rekapitulasi suara dari PPLN atau luar negeri. Dian, hingga saat ini gelombang protes di berbagai daerah menuntut sebuah transparansi dalam proses rekapitulasi suara. Apa sikap KPU dari munculnya gelombang protes ini? Kemudian juga sudah sejauh mana rekapitulasi pemilu 2024 di KPU pusat hari ini? Ya tentu proses rekapitulasi masih terus berlangsung Irianda kalau berdasarkan informasi laman info pemilu atau info pemilu.kpu.go.id secara nasional ini suara yang sudah dihitung mencapai 78,09 persen dimana 24,49 persen suara diperoleh oleh pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin kemudian dilanjut 58,88 persen suara diperoleh oleh pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran dan kemudian juga 16,68 persen ini suara diperoleh oleh pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud seperti yang kita tahu bahwa mulai tanggal 28 Februari kemarin penghitungan atau rekapitulasi di tingkat nasional ini sudah mencapai level kabupaten kota meskipun penghitungan suara di tingkat PPK atau di tingkat kecamatan ini juga masih terus dilakukan tentu saja penghitungan secara berjenjang ini perlu dilakukan karena kita juga mengingat masih ada beberapa wilayah yang mengharuskan dilakukan pemungutan suara ulang misalnya di Pulau Sulawesi, kemudian Nusa Tenggara, kemudian sebagian Pulau Jawa dan juga sebagian Pulau Sumatra nah selain penghitungan di tingkat kecamatan dan juga kabupaten kota nanti akan menyusul juga penghitungan di tingkat provinsi tentu saja tapi KPU juga sejak tanggal 28 Februari kemarin seperti kita tahu sudah mulai menghitung suara di tingkat luar negeri nah sama dengan di tingkat nasional perolehan penghitungan luar negeri ini pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul nah informasinya hari ini dari 127 PPLN sudah rampung 126 PPLN yang dihitung atau direkap suaranya nah informasinya hari ini PPLN Taipei ini akan dilakukan rekapitulasi suara di mana pleno terbukanya akan dimulai sekitar pukul 16.30 atau 30 menit dari sekarang nah itu untuk perolehan suara Pilpres Irianda, sementara untuk perolehan suara legislatif ini juga tentu rekapitulasinya terus dilakukan di tingkat nasional ada partai PDI perjuangan yang unggul dengan perolehan suara 16.39% kemudian disusul Golkar dengan 15.05% dan kemudian juga Gerindra 13.3% sementara berbeda dengan perolehan suara luar negeri, partai Gerindra ini unggul dengan perolehan suara 18.99% disusul PDI perjuangan 18.22% dan kemudian juga partai amanat nasional dengan perolehan suara 11.26% nah proses penghitungan atau rekapitulasi suara masih terus dilakukan dan tentu ini perlu dikawal bersama apalagi kita tahu proses rekapitulasi di KPU ini juga diiringi oleh sejumlah aksi protes baik di tingkat daerah maupun juga di tingkat nasional karena memang menuntut supaya KPU ini bisa menyelenggarakan penghitungan atau rekapitulasi pemilu 2024 secara terbuka dan juga transparan tentu saja untuk meminimalisir tudingan adanya kejanggalan perolehan suara ataupun penggelembungan suara seperti yang terjadi saat ini Irianda kita tahu ada dugaan kenaikan suara yang cukup signifikan dari salah satu peserta pemilu kita sebut saja Partai Solidaritas Indonesia yang mengalami kenaikan suara dalam waktu 3 hari terakhir awalnya perolehan suaranya hanya di level 2,86% kemudian meningkat menjadi 3,1% atau kalau dihitung ini diduga ada tambahan lebih dari 120 ribu suara dan bersamaan dengan itu juga ada pengurangan suara di Partai P3 nah tentu ini perlu dikawal bersama masih ada waktu sampai 20 Maret mendatang karena sesuai dengan Undang-Undang Pemilu KPU ini diwajibkan untuk menetapkan hasil pemilu 2024 baik Pilpres maupun juga Pilek paling lambat tanggal 20 Maret atau 35 hari setelah proses pemungutan suara dilakukan Irianda Yunus Kompas TV, Dian Silitongan, terima kasih Dian